Bergeser ke Surabaya, saudara jumlah perawat yang terpapar COVID-19 di Jawa Timur kini bertambah menjadi 83 orang. Penambahan 9 perawat ini berasal dari beberapa rumah sakit di Surabaya. Salah satu kluster penularan COVID-19 pada perawat adalah kluster Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Di mana pada Maret lalu diadakan pelatihan Tim Kesehatan Haji Indonesia atau TKHI. Di kluster ini 47 orang dinyatakan positif COVID-19, bahkan satu orang meninggal dunia. Total hingga saat ini ada 83 perawat di Jawa Timur terpapar COVID-19. DPW PPNI Jawa Timur memastikan akan melakukan edukasi dan memberikan semangat kepada perawat di daerah untuk melawan COVID-19. Pembangunan tenaga perawat yang terkonfirmasi positif memang mengalami suatu tren peningkatan. Dan peningkatan ini ya sebagai dampak jaga dari program pemerintah, terutama dalam pemeriksaan rapi tes maupun PCR yang juga dilaksanakan di berbagai kota-kota. Dan hampir di berbagai rumah sakit di Surabaya maupun khususnya dan juga di Jawa Timur, itu teman-teman perawat yang bekerja di pelayanan ini juga terinfeksi COVID-19. Meski ada penambahan perawat yang terpapar corona di Jawa Timur, tetapi ada pula perawat yang sudah sembuh. Setelah menjalani perawatan intensif, 44 dari 47 perawat di kluster TKHI Asrama Haji Surabaya dinyatakan sembuh dari corona.